Tingkat Jawa Tengah, setelah itu di 2015 saya lulus dari MANU Hesim Asyarikutiga Kudus. Saya melanjutkan S1 di Universitas Negeri Semarang. Di jalur SBMPTN, saya memakai piagam saya ketika di MA. Karena ketika masuk SBMPTN, kita harus melampirkan salah satu piagam tertinggi kita. Nah, pada saat itu saya membawa juara satu tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya bisa lulus menjadi mahasiswa di PJKR, PG, PJSD, FIK, UNES dengan biasiswa. Di tahun 2018, Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk PPL, KKN, sekaligus skripsi di Malaysia. Hal ini adalah hal yang sama sekali tidak terduga. Ketika kita dipanggil ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu Sabah, saya memperkenalkan diri dan saya mengutarakan bahwa saya dari Pencak Silat, Mahdlatul Ulama, Pak Garnusa. Nah, setelah itu Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk pentas di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Alhamdulillah, dengan kemudahan itu ketika saya pentas, Pencak Silat, Pak Garnusa di kantor Konsulat, Alhamdulillah saya mendapatkan banyak kemudahan. Di antaranya ketika skripsi, di antaranya saya dapat berupa transportasi yang mengantarkan saya mengelilingi Malaysia untuk mengambil data. Kemudian, teman-teman, di tahun 2019 adalah tahun terakhir saya di S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Konsentrasi PG-PJSD. Saya menjadi wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2019. Kemudian, teman-teman, di bulan Juli, Alhamdulillah saya juga keterima S2 Pendidikan Olahraga Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Ketika ada pengumuman gaya siswa unggulan, Alhamdulillah saya mengikuti dengan baik dan saya melengkapi semua berkas. Termasuk di antaranya, saya membawa piagam juara satu bergu putri tingkat Jawa Tengah. Waktu wawancara itu, saya mengutarakan juga kalau saya merupakan pesilat dari Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Ketika ditanya, kenapa sih harus pagar Nusa? Maka saya selalu menjawab, pagar Nusa itu adalah pagarnya NU dan bangsa. Jadi, kita tidak hanya melindungi NU, tapi kita juga melindungi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan Alhamdulillah, sekitar bulan November penerimaan biaya siswa, nama saya lolos.